Intro Halo semua, kembali lagi di Inside Vlog Bersama saya Akilah Hammers Jadi hari ini, aku mau ngajak kalian semua ketemu sama Andre Yoga Jadi Andre Yoga itu salah satu artis atau seniman dari Bali Yang menurut aku dia tuh punya ciri khas sendiri Dari gambarnya, dari karyanya dia Jadi hari ini kita bakal lihat kesahariannya dia Kita bakal ke studionya dia Kita lihat dia ngapain aja hari ini, oke? Let's go! Halo What's up, Andre? What's up, man? What's up, Andre? Baik Ini dia, Andre Yoga Seniman Bali Residen Bali Andre, aku boleh masuk nggak, Andre? Boleh, boleh, masuk Santai hari ini, Andre? Santai Mantap Yoi Wih, kok aku kayak di Ubud ya, Andre? Hahaha Tapi kita nggak di Ubud nih sekarang Ya? Kita di rumah Andre Kita di rumah Andre Permisi Iya Wih, deh Hari ini santai kamu, Andre? Santai Santai Berarti ini tempat studiomu atau apa, Andre? Ini tempat aku buat cincin, workshop Sama ada studioku juga Berarti si Andre nggak cuma ngelukis, tapi dia bikin karya Jewelry desain ya Iya Jewelry juga Ada cincin juga, Andre Ada pengrajinnya juga datang Oh gitu Tapi ini weekend Wih, hibur mereka Wow Ini ada buat bikin-bikinnya semua, Andre ya? Iya Ini alat-alatnya Alat-alatnya, mantap Mungkin bisa lihat yang lain lagi, Andre Sambil kita memperkenalkan Andre Yoga dulu nih Iya Kedalem Ini ada soda Anjingmu nih? Iya Hai Ini, Andre, soda Mantap Mantap Dimana tempat lukismu, Andre? Ini di sini, dalamnya Iya Ini nggak ada namain, Andre? Studiomu nggak ada namain, Andre? Eh, nggak ada Studio Studio apa? Bisa tanya, kan? Oke, ini dia studionya Andre Bisa lihat karya-karya Andre ya Tuh, ada banyak banget nih Lukisannya, Andre Kamu memang asli dari Bali atau dimana, Andre? Asli Bali Asli Bali, ya? Papaku Singaraja Singaraja Mamaku Kintamani Cuman, aku lahir dari pasar sih Lahir dari pasar? Iya, dari kecil dari pasar Terus kamu kok bisa nyasar ke seni lukis nih, Andre? Awal mulai itu gimana, Andre? Awalnya, desain Gak shirt, baju gitu aku dulu Oh kamu bikin baju dulu? Terus? Jadi, aku ada clothing-clothing itu aku buatin gambar gitu dulu Bukan clothingmu sendiri? Bukan Jadinya, oh ya jadi buat desain baju dulu dah Oh clothingnya orang? Kamu bikinin gitu ya, desain sendiri gitu ya Terus, dari sana lanjut ke mural Belajar mural Terus itu, lanjut mural Gaul aku ke teman-teman yang punya galeri Terus, ada lukisan gitu Kayak, loh kayaknya lukisan lebih bebas ya? Maksudnya, di kanvas tuh, mereka ada abstrak, ada aneh-aneh gitu loh Jadi kayak, menarik juga seni lukis gitu Berarti kamu dari situ, kamu eksplor lagi Iya, ternyata eksplor lagi terus gitu Soalnya aku tau lah, tau Andre ini dari si Cevu, si Santai Skate Shop Oh iya 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 Aku liat dia punya mural, kamu kan ada bikin mural juga kan? Iya ada mural di store ya Di store nya dia Terus, dia juga sering ngumpul sama anak-anak skate Jadi, ya kecil lah kalau di Bali bro Iya, itu tuh, ya temennya Itu tuh aja temen-temennya, ya kan? Terus, deh mungkin kamu bisa jelasin deh di tempatmu nih Kayak, dari lukisan, dari apa Ini, ini stok-stokku, ini lukisan Ini tuh baru nih? Ini baru di frame tapi udah lama lukisannya Oke Baru aku frame-framein semua Mungkin ada cerita, Andre Ini tentang Covid sih Ini waktu itu, tanggal awal tahun tuh Angka Covid masih segini Terus, yang terjangkit nih segitu angkanya Makanya, waktu itu sih aku takut mati Ya, takut kena kan, takut mati Terus, ini simbol jantung kesehatan Terus, ini mulai ngomongin ekonomi Rakyat yang udah susah Terus, sama tangan itu simbol kayak Aturan yang Langsung lah gitu ya Gila, aku lihat Ternyata aslinya, kalau dari foto Aku pikir kayak cuma ditempel itu, Andre Oh masa? Seriusan Tapi emang aku pengennya kolase gitu loh style-nya Kolase painting Kayak, ya realis tapi tempel-tempel gitu Tapi, ini aslinya ini Dilukis beneran Ini kamu pakai, apa ini? Akrilik atau apa ya? Akrilik Sekarang sementara akrilik dulu Rencana kan aku mau pindah studio Baru mulai pakai oil gitu Karena oil lumayan bau ya Bau ya? Iya Karena kamarku di depan jadi kayak Bermepetan gitu bau oilnya Iya nanti Bisa nafas lagi Itu gimana deh? Kalau ini archive, Bali archive Bali archive Jadi kayak Apa itu Bali archive? Sebenarnya bahas sejarah sedikit Dari mana mulai ya? Sosial gitu lah Sosial, terus Bali tuh dianggap Surga lah Cuman dulu Terus Akhirnya di publish Dan akhirnya Sekarang tuh Sekarang Bali dikenal sebagai yang sekarang itu Karena ada banyak-banyak archive yang akhirnya disimpan oleh luar Jadi dulu Belanda tuh nyimpan archive-archive Bali yang kayak Kehidupan masyarakatnya Oke Jadi Disimpan di Belanda Dan kita pun juga nggak tahu Itu kamu belajar sendiri? Kamu tahu itu? Maksudnya kamu ambil searching gitu? Ya ikut seminar, ikut Jadi ada cerita temen atau ngobrol bareng, diskusi gitu sih biasanya Ada isu-isu kayak gitu Ya aku tapi Ya Senangnya gitu ya kalau punya temen seniman ya Ya kan? Jadi tahu gitu loh Kayak tahu sejarah-sejarah gitu Ini aja aku nggak tahu ternyata Apa namanya Sejarah Bali itu disimpan di Belanda ya? Iya Rekaman-rekamannya Ini Bali archive jadi ceritanya nih Iya Oke nice Terus Ada apa lagi yang kamu bisa Mungkin Mungkin ada nggak di sini lukisan pertamamu? Ah lukisan Waduh udah lah kuno Hehehe Oh baru ini kamu jual ya semuanya Iya Yang lukisan pertama itu Tahu bentar Itu Mungkin ada yang cerita yang Apa kek Yang kamu benar-benar Pengen kasih lihat gitu Ntar ya di sini ada juga lukisan Oh lihat tuh Banyak banget tuh Andre Ada lukisan itu ya Ntar aku bingung Wah kayaknya hilang deh Bi Gak apa-apa Andre Gak apa sih? Iya Pernah disimpan di sini gitu pokoknya Tapi aku Ini juga menarik nih Andre Nguir nih Nguir tuh Ya hitam sih Kadang tuh aku buat tuh ngeblank gitu loh Kayak Oke nih waktu aku ada di studio buat ngelukis Tapi aku nggak ada konsep atau apa Yaudah aku ngelukis apa aja gitu Apa yang dia ada dalam pikiran mula ya Ada pikiran gitu Jadi buat dia konsisten aja dulu Ini bener-bener kayak realistis banget sih Bener nih kalau dari jauh ini kayak Wah aku kira Aku kira kayak tempelan pertama kali kan Iya serius Gitu nih juga Ini ada Dragon Ball lagi nih Iya Gimana nih Andre Ini pariwisata nih Tentang Jadi ini Bali yang eksotis Sudah di keker sama dunia Iya gitu Jadi sampai Dragon Ball pun pengen ngerekam Bali Gitu lah masih Oke Andre kita boleh ngobrol-ngobrol nggak Iya duduk Duduk gitu kan Dimana duduk ya Sini aja Andre kita lanjut sama yang tadi Andre Mungkin kamu bisa jelasin Umur berapa kamu pertama kali ngelukis Kalo ngelukis Dari ngelukis tuh aku baru ya Tapi kalo gambar Iya Itu dari kecil dah aku gambar Apa beda lukis sama gambar sih? Kalo gambar tuh Kan aku kan dari dunia persketboran Iya Gak tau Andre Gambar tuh masih belum pake warna Jadi dia masih drawing itu pake pulpen Bisa pake garis lah Itu gambar tuh Iya Basicnya garis buat gambar bentuk gitu Hmm Ketika udah sampe transisi ke cat Dia udah berusaha mewujudkan sesuatu Itu jadinya ngelukis lah jadi Oke Berarti kalo sudah mulai pake cat Berlukis gitu Iya Itu berapa Andre? Kalo ngelukis tuh aku dari Masih 2013 ya 2014 2014 lah aku ngelukis Oh Baru explore-explore tapi ngelukis dikit Jadi ada 6 tahun lalu ya Ada Ya 6 tahun lalu Cuman nih ya Gak konsisten gitu loh Hmm Jadi ngelukis lagi Gambar lebih banyak Lagi pengen lukis dikit Lukis lagi gitu ya Kurang lebih 6 tahun lalu Andre Iya Baru sekarang kamu udah jadiin ini Sebagai Pekerjaanmu Iya Ya Oke Nice Terus Andre Itu Kamu yang ngajarin kamu lukisnya Siapa Andre? Wih Ngarik ya Ngajarin 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 tuh dulu Gambar tuh Kakakku dulu Bukan dari sekolah? Gak Dia beli Dia Kakakku dulu punya banyak buku graphic design gitu Terus aku liat ilustrasi Ilustrasi tuh kayak Menarik ya gitu Dari situ udah aku belajar sendiri akhirnya Gambar 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 Kayak rasa yang kayak Oh dia bisa nih aku bisa juga nih Gambar gini gitu Tapi kamu sambil Nge-explore kayak liat di internet juga nggak gitu? Dulu waktuku 2000 Kayak jarang kali aku main internet deh Baru ada modem kayak 2013 ya 13-14 Iya Itu baru-baru muncul-munculnya sebenarnya sih itu Kayak digital Instagram Itu kan baru ya Tapi sebelum itu kan Aku kecil tuh Nggak ada internet tuh Bener-bener majalah Jadi gambar-gambar itu Berarti kamu liat di majalah banyak anak? Ya ada Dulu majalah konsep Habis itu baby boss dulu Aku ingat majalah-majalah itu Aku liat Terus aku Coba-coba Pakai gini Drop pulpen gitu Kamu Ini ya kamu coba belajar gambarnya disitu ya Berarti kakakmu sambil ngajarin kamu gimana gitu Dia paling kan koreksi ya sih Dia nggak ngajarin mestinya kamu gini kayak Weh Kurandu Kayak gitu-gitu Jadi itu tuh On fire gitu Berarti kalo yang salah kamu memperbaiki lah ya Iya Berarti itu Itu awalnya kamu di Berarti ajarin sama kakak Aku pikir kamu belajar sekolah desain Akhirnya sekolah desain Oh akhirnya sekarang sekolah desain Basic awalnya tuh emang Dari majalah Abis itu Baru sekolah diisi Diisi ya Setelah teman SMA nih Simpel SMA tuh Gue Gambar-gambar biasa Tapi SMA tuh Nggak pernah gambar Karena Fokus Main-main aja gitu Pas kuliah baru aku lagi lanjut gambar Baru Lihat Ini hobiku nih Iya Nggak tau gitu ya Dulu skate soalnya nggak bisa men Oh iya jadi Andre ini Dulu juga Skate Iya jadi Andre skate Terus Itu Masih main-main biasa lah ya Iya Belum nyari yang bener-bener kayak Wah aku mau kemana nih Tapi skate tuh Mental Kayak ngeliat temen jatuh Yang sampai pingsan Dulu aku main bowl gitu lah Coba Temen jatuh pingsan Wah itu kena kepala gitu Itu tuh kayak Kayak nggak ada yang ini skate Hahaha Tapi emang Tapi dari skate kamu dapat ini Inspirasi nggak di gambarmu? Di lukisan Skate tuh masih Hal yang aku suka Sampai sekarang Aku selalu update Kayak siapanya Skater Bali Skater gini Tapi Sempet berkontribusi lah Aku di skate Dari Buat deck design Oh iya yuk Ada sempet bikin desain deck Santai kan lumayan Santai juga ya Wow gila Sering aku kolaborasi sama santai Itu bentuk kontribusiku lah sama skate Kena siapa tuh bisa bantu aku buat deck Hahaha Buat ini lukis decknya gitu kan Bisa 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 Oke berarti dari situ perjalananmu Akhirnya kamu sekolah design Di situ kamu explore lagi kan Aku buka lagi tuh Iya Buka lagi Nah sampai kamu bisa Sekarang kalau aku lihat nih Udah kelihatan nih Kayak Kalau aku sebagai orang awam nih Lihat lukisan Oh ini Andreyoga nih Udah ketahuan loh Kayak ciri khasnya gitu loh Iya Sampai kamu bisa dapet Ketahuan kamu alurnya kemana tuh Kapan tuh deck? Awalnya tuh Identitas lah istilahnya Iya identitasnya Dari Desain Computer kan dulu kan Desain baju gitu kan Awalnya aku selalu pakai Rungs-rungs DKV gitu lah Kan aku DKV nih Bukan fine art Oke Tapi Akhirnya aku paduin lah tuh Berdua Kayak DKV sama fine art tuh Painting gitu Iya Jadi DKV kita belajar layouting Dan segala macem Misalnya kalau kamu buat poster Itu kan ada Photoshop gitu ya? Oke Tekst Terus Desain Gambar Terus baru informasinya Kayak gitu-gitu tuh Layout-layout kayak gitu Aku terapin di Lukisan Lukisan Berarti ini semua Kamu gak ada sama sekali Dari komputer ya? Iya Kamu udah memang Gambar sendiri Mungkin draftnya aku di iPad Biasanya Kayak Wah ini kira-kira proporsinya Kayak gini-gini Gimana Kayak ini mateng nih Ya udah kita ke canvas gitu Oke Bre Satu lukisan itu tuh Berapa lama kamu Ngabisin waktu untuk Sampai jadi Eh Kalau ukur Ternyata itu ukuran ya? Iya pasti Kalau ukurannya Gede itu bisa sampai 3 minggu Gede itu kayak 2x3 meter Kayak gini lah misalkan nih Kayak gini Yang ini Kalau ini sih Karena dia Konsisten gambarnya Maksudnya Cuma gambar simbol-simbol Iya Dia palingan makan waktu kayak seminggu Seminggu ya? Nah itu kok bisa seminggu tuh mungkin Kamu bisa jelasin Yang kayak pengen gambar Misalkan yang nonton kan? Kenapa gambar seperti ini aja Bisa habiskan waktu seminggu? Pertama itu kan Kita pasti gali tuh Apa yang begini sampaikan ya? Hmm pasti Konsepnya nih Konsepnya Misalnya Aku dari waktu itu Kegelisahan lah Kegelisahannya Tentang Covid nih kayaknya Gitu lah Oke kita buat Covid tuh Kayak gimana sih keadaannya Tarik ulurnya sama apa? Sama ekonomi Sama keadaan masyarakat gitu Jadi aku simbolin Bintang-bintang ini Kayaknya cocok udah jadi Covid gitu Terus Ini Covid Terus kita gambar statistik lah Yang namanya grafik Kematian yang tinggi Kehidupan Angka sakit kehidupan Dan perekonomian yang Lagi dibawah nih kita Lagi krisis gitu loh Jadi kamu tinggiin tuh Angka sakitnya dulu ya? Oke Oke Kita Kan Grafiknya tuh Pemerintah lagi Sekarang fokus di Yang kena sakit tuh loh Betul Ekonominya kan di Di bawah banget nih Oh betul Jadi yang kayak Makanya banyak yang teriak di bawah kan gitu Contohnya orang teriak nih di bawah Iya ya makanya ini di bawah ya Iya Berarti yang bikin lama itu konsepnya udah ya? Iya Konsep nah Balik lagi Baru Kalo konsepnya udah jadi Mateng Baru kita mikirin apa Hal-halnya apa yang bisa kita tuangkan di Kanvas Baru kita gini Baru gak mulai eksekusi ya? Nah Waktu kamu Ini buat pemula nih lah Misalkan yang nonton Masih pemula pengen gambar gitu Ini kan ngomong kamu bikin pakai akrilik deh Itu akrilik kan Itu gimana sih cara pakai Akrilik tuh Cepet banget deh keringannya nih akrilik Hal yang aku suka dari akrilik tuh Kamu bisa dapat karakter Watercolernya Mungkin bisa lihat Yang kayak gimana sih akrilik Ini akrilik nih Ini contoh akrilik Ini kayak gini-gini nih akrilik nih Jadi sekedar info Ini akrilik Keringnya cepet Bisa dibilang menitan ada cepet ya Oh iya? Menitnya Kalo oil kan agak lama emang Keringnya Tapi dia Untuk mendapatkan gradasi Itu lebih 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 dapet gitu lah Lebih gampang Kalo ini Kamu harus Pelan-pelan lah Layer per layer gitu Ini apa nih? Ini akrilik juga Ini akrilik Oh tapi Ini apa bedanya? Sama kan? Sama, beda warna Berarti kalo misalnya nih Kamu nih Tabrak Misalkan awal Bisa Warna awalnya Misalnya hitam nih Terus Berapa detik kemudian Kamu tabrak pake warna lain Bisa Wah akrilik bisa tuh Bisa gitu Aku Kamu harus praktekin ini Bi Ini kan ada Dia Kalo ini blok Ini bedanya ya Ini kok Dia sistemnya itu ngeblok Jadi Warnanya tebal Oh Kalo ini Semi Semi Jadi dia tipis Dan Ngeblok Bisa Ada yang tipis banget Bentar ya Gue cariin ya Berarti kalian perhatikan dari sini nih Iya Kalo mau nyari Akrilik yang ngeblok Itunya harus full hitam Hmm Nah itu Tadi kan ada full blok nih Ini kan ini blok nih Iya itu blok Nah ini Itu bisa numpuk Ini kalo yang mau ngeblok nih Nah kalo ini yang semi ya Berarti semi Gak bisa ngeblok nih Bisa cuman harus dua kali Harus double Double itu maksudnya gimana deh Lebih banyak Karena catnya lebih tipis kan Kandungannya Berarti Ini habisin dulu Ini banyakin Baru blok gitu Iya kalo kamu mau blok Bloknya tuh pake yang gini gini nih Lebih cepet ya Hmm Ada yang tipis banget Yang gak ada gini ya Jadi Jadinya kayak kamu ngasih Bayangan aja Tapi gimana kan Nduh Ini lumayan deh juga nih akrilitnya Gila Banyak banget pake akrilit Lumayan Gitu lah Oke nice Berarti ya Jadi buat kalian yang mau gambar Ya kan Yang pengen Belajar gambar Iya Jadi itu sedikit ilmu dari si Andri Kalo gambar Saran aku Kamu tuh patenin di sketch Jadi Kalo kata Ada Sujo Yono Sketch tuh gak bisa boong Orang bisa boong konsep Orang bisa boong Chat bisa numpuk kan Kalo misalnya Tapi kalo sketch kamu udah mateng itu Gambar pake tangan ya Iya Sketch kamu udah mateng tuh gak ada yang bisa boong Karakter sketchmu tuh udah keluar gitu Itu aku akui banget sih Soalnya Andri aku tuh gak bisa sama sekali sketch deh Apalagi aku lukis rapi kayak gini nih Angkat tangan deh aku Tapi kalo yang pake piloks gitu gitu Kayaknya gampang deh Numpuk gitu doang kan Numpuk gitu doang Kayak bisa temen kalo yang kayak gini-gini Gini nih Kayak aku emang udah jago sih kamu Andri Bisa gini-ginian nanti Iya pelan-pelan Awalnya juga aku gak dapet deh yang kayak gini Ini pun masih aku lagi sempurnain gitu loh Ini awalnya Sorry Andri Ini awalnya kamu pake Apa dulu Andri Ini kan gak mungkin langsung pakein Chat gak mungkin kan Enggak Jadi awalnya kamu Pake Sketch crayon itu Oh pake crayon dulu ya Oh pake crayon ya Oke Jadi aku sketch-sketch kasar aja Ini ilmu juga nih Buat kalian yang baru Mau di canvas Jadi kalo mau bikin yang kayak gini Ini Andri ya Iya Kayak gambar-gambar gini Sketchnya pake crayon dulu ya Iya Bisa pensil bisa juga Oke Kalo sketch apa yang bisa Nanti ngapusnya gimana dong kalo ke crayon Gak ngapus sih Kita tumpuk-tumpuk pake chat ya Iya Oke Wow Itu Nice nice Ada kak Kalo canvas tuh juga ada gini nya juga Bi Tekstur Jadi kalo halus gini Ada yang kan Kalo kamu ntar beli di RT itu Kanvasnya bagus-bagus tuh Masa? Bukan sponsor Ini dia Makanya nih Sekarang ini juga Ini kita ilmu Soalnya antusias banget sama Aku lagi suka nge-lukis juga kan Masa-masa covid gini kan Kayak di rumah gitu Kayak gak ada waktu Maksudnya banyak Banyak waktu kan Kayak gambar Makanya aku sambil belajar Soalnya ada temenku juga bilang kayak Bi Kanvas lu ada banyak jenisnya Bi Nah aku kan sementara aku orang awam Beli yang penting Mbak Mana kanvas mbak Ini kanvas Oh taunya ini kanvas Sudah Beli gitu Mungkin kamu ada yang masukkan Kanvas Kalo kan kamu Drawing ya Misalnya pake spidol nih Kamu gambarnya Cari yang teksturnya tipis Jadi dia halus banget Jadi goresan kamu tuh bener-bener Tidak Tidak Gitu loh Jadi kayak Jadi Kalo ini kan Lumayan ada teksturnya Jadi untuk oil dan acrylic Ini cocok Oke Jadi kalo kamu misalnya mau pake Spidol atau Alat Ink gitu Kamu Cari yang teksturnya halus Jadi goresan kamu tuh gak mandek gitu Oke Gak kelawan sama Kanvasnya gitu Nah kalo misalnya yang kasar gimana Dek? Kalo yang kasar tuh emang untuk oil ya Oil ya Dan Acrylic juga bisa Oke Nah jadi gitu tuh Gitu caranya Ngerukis Oke Andre Tadi Itu bener-bener Ilmu yang mantep Aku mau coba Terima kasih banget Selanjutnya Andre Mungkin ada yang kamu pengen ceritakan Ada yang kayak awal Mungkin Kalau Kayak sedihnya Atau senengnya Di Di dunia Seni Ada gak? Yang kamu pengen Pengen ceritain Mungkin aku dulu pernah kayak gini nih Susahnya kayak gini Ataupun kayak Aku pernah pameran disini Gila loh Kayak Wow banget pameran disini Gitu Dari Sedihnya apa ya? Kalo pameran itu selalu Menyenangkan lah Konsisten menyenangkan ya pameran Hmm Kayak mau dimanapun Dan Kapanpun lu Menyenangkan lah pameran itu Tapi kalo sedihnya tuh paling Selain Karena kita Kerja Mural ya Dulu aku sempat Mural Aku ke Surabaya Dulu Mural Gambar Restoran seafood Itu Bener-bener Restoran seafood Terus Bertiga nih aku berangkat kesana Sampai sana Perjanjiannya gambar lantai tuh Lantai Kayaknya ruangan seafoodnya tuh gede banget Kayak ada Ada Panjangnya tuh ada 12 meter x 12 gede kali Kamu gambar lantai? Lantai dia minta air terjun dong Lantainya kamu gambar? Iya Fuck man Pake cat mobil tuh Kayak jodun tuh ada Wah harus ada takarannya sekian gitu Wah udah gas nih Gas banget Udah kelar nih Pak saya udah 2 minggu lebih aku disana Nah aku harus pulang nih ke Bali kan Bisa gak nih dilanjutin lagi Andre? Wih itu udah rada-rada kayak Pak saya mau pulang loh Pak Wih Bisa gak lanjutin nih ampe tembok ya Ampe atas-atas nih Gak bisa pak Soalnya saya harus gini Ya masa kamu gak bisa sih gini-gini Aku kan orangnya kayak Mood-moodan juga gak sih? Mood-moodan Terus gak enakan aku orangnya Kayak Aku udah disini Dia kayak ngasih Maksudnya kayak Kamu mumpung disini Sekalian aja gini-gini Wih tak kerjain dah Yang parahnya itu adalah Aku kerja tuh Dari mal tutup Jam 10 Kira-kira tutup Sampe jam 7 pagi tuh Setiga minggu kayak gitu Gila Sampe sakit Sampe sakit Aku mulai mikir kayak Wah kalo aku terus ngikutin Mau orang nih Aku gak pernah Seneng nih jadi orang gitu Aku mikir Tapi Maksudnya kamu dari Kamu pas Kamu selesaiin semua kan itu Selesaiin Akhirnya pulang Tapi paling gak worth it lah Iya bentol-bentol Aku pulang Sakit kulit Aku kayak Kerjaan yang kamu kerjain Kayak pagi siang malem gitu Tapi worth it kan dibayar Iya Oke good lah Yang penting itu sih Andre Paling gak itu jadi pengalaman kan Iya Tapi aku belajar dari situ Kayak dari mural Mural artis tuh Kayak Oh kayaknya Konsep kerja harus diganti nih Maksudnya Biar Aku yang lebih Mengutamakan Ide dan pikiranku Baru orang tuh approve Jangan sebaliknya Dia yang pengen kayak Gimana Bener Aku yang Itu aku mulai harus Pikir-pikir dulu nih Sebelum kita start gitu Berarti jangan dulu yang idenya orang Iya tergantung sih Kalo kita selaras nih dia Ya enak gitu Jalannya Kalo Ada yang kurang setuju Mending kita dari awal udah bilang gitu Jadi gak enak gitu Ntar jadinya kan Kayak kamu jadi berat kan Iya Itu udah Berat kerjanya juga gak enak Itu paling Apalagi orang seni ya Kalo udah kerja Berat hati itu udah Aduh Ya beda hasilnya juga Aku juga gak ngerti tuh Kenapa bisa beda padahal Oke itu dari Cerita sedih mula ya Dulu Andre Nah terus cerita senengnya Mungkin dari Apa gitu Andre Dari Seni ini Oh senengnya tuh Ini yang kuceritain DJ ya Itu seneng sih Itu 2020 kan lagi Awal Pandemi ya Terus Off dong Gak pameran gak ada aku Kebetulan waktu itu Ngerjain skripsi gitu-gitu Terus Setelah sekian lama gak pernah pameran Dari awal tahun Maret 2020 kan baru covid tuh Terus Pas Di Diajain pameran di The Slow 24 Oktober tuh Ya Wah pas itu Wah Pameran ini Akhirnya pameran lagi Setelah sekian lama udah Pandemi kan Iya Terus Akhirnya pameran lagi Akhirnya ya ya Apa kita Play Berapa karyaku gitu Saya Kering tuh Kering Gak ada Gak ada pemasukan Paling kan dari studio Tanda Terus Wah ternyata ini Laku nih Dibeli sama Laku tuh Sama The Slow Wah Dari situ aku seneng Lagi aku semangat tuh Akhirnya Wah ternyata Ada nih Ada Soalnya nih Lukisan ini udah berapa kali pameran kan Kayak Kalau untuk Circle Bali itu Sering aku pameran lukisan ini Oke Terus Baru di The Slow Wah ternyata ada peminatnya Baru laku lah istilahnya Iya baru laku Makanya aku dari sini udah Ketrigger kayak Wah harus ngelukis nih Lebih banyak nih Gak Apapun yang harus ngelukis Jangan mikirin Laku gak laku Intinya kita buat Stok sebanyak-banyaknya gitu Itu aku setuju sih Itu keren Yang penting terus berkarya Iya Buat aja terus Bener Bener Sampai sekarang Terus kayak gitu Wow Dre Terus achievementmu Ada gak dari Dari dunia seni ini Wah Achievement ya Atau kamu kayak Ah fuck achievement Nanti aku kerja aja Udah Nanti aku buat Suka hatiku gitu Iya aku lebih kayak gitu sih Achievement tuh Achievement tuh dateng sendiri ya Dateng sendiri ya Kadang tuh Gak usah lah terlalu dipikirin Yang penting Satu lukisan jadi tuh Kayak achievement buat aku gitu loh Oke Kayak ini lukisannya jadi nih Minggu ini Udah achieve tuh buat aku Berarti achievementmu banyak dong Iya Standarnya di Dikecilin gitu Iya Soalnya kayak kamu Bisa Kickflip drop 5 tangga aja dah Itu udah achievement Kadang-kadang aku Bener-bener Bener Iya skit tuh Aku juga gitu dulu ngerasain Bisa only ngedrop 5 tangga Chief Besok Kickflip bisa Wajib banget Itu udah achievement pribadi lah Iya Itu aku setuju sih Kepuasan sendiri Itu udah Ini emang susah ya Ngomong sama orang seni ya Jadi Iya Jadi Gini Tapi seru-seru keren Berarti kamu dari ini semua Kamu bener-bener nikmati banget kerjaanmu ya Sekarang ya Ini udah jadi kerjaanmu kan berarti Oke Nice Andre Oke Andre Berarti Itu aja kayak perbincangan kita Andre ya Iya Terima kasih banget Mungkin kamu ada Ini mungkin ada Salam Radio Oke ini Bukan Kepun-kepun kelas Salam ini Iya Gak mungkin kamu ada masukan untuk buat semua yang di luar sana yang lagi nonton yang masih baru mungkin Gimana mungkin untuk dunia seni Kayaknya Sekarang ini Waras sih Kayak Ini kan take-nya kapan ya Ini kan lagi crisis banget nih Banget Parah nih Kalau kamu liat instagram atau liat sosial media tuh lagi Orang tuh lagi berantem loh Negativity-nya lebih banyak semua Lagi tinggi banget nih Beraya positif nih Makanya sekarang tuh saranku kayaknya semua orang tuh harus tutup warasnya dulu nih Jalanin hidup nih Karena kita Covid-nya parah kali kan Ya apalagi Pedagang-pedagang yang harus tutup jam 8 dan setelah macam tuh Betul Lumayan bikin kegelisahan tuh di aku Ya Terutama Next Aku kayak pengen buat karya tentang itu gitu loh Karena ini lumayan Satu orang yang meninggal banyak Betul Satu orang gak makan juga banyak gitu loh Itu kayak Wah Itu bener-bener Ya berarti intinya Iya Pesanmu disini Jadi orang sekarang harus waras aja dulu ya Iya 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 Tapi kalau berkarya Jadi gila aja dulu Kalau di berkarya ya Untuk berkarya jadi gila aja dulu Itu karena medium yang bisa kita Oke Ekspresikan gitu Berarti jadi orang waras Tapi untuk berkarya jadi gila Iya Wah itu mantep ya Aku suka tuh kondisi Andre itu Oke Andre Terima kasih banget Andre buat hari ini Iya Nanti kita lanjut lagi Andre Iya Aku pengen liat juga Apa namanya Cincin tanda itu Oke oke Itu kamu sendiri bikin ya Apa gimana? Aku desain Kamu desain Kamu desain ya? Terus dia pindah ke wax Terus dari wax Terus dia baru Jadi di casting silikon Boleh gak aku liat Kita gimana? Boleh, boleh sih Kayaknya ada sih Beberapa aja kasih lihat Maksudnya aku pengen liat aja beberapa cincin Soalnya aku juga Koleksi cincin kincin kan Jadi aku pengen Lihat aja beberapa aja Oke oke Sebelum kita tutup Kita lihat dulu Karyanya Andre Untuk jewelry Ya? Let's go Jadi ini cincinnya Andre ya? Yuk iya Apa namanya Andre? Studio Tanda namanya Studio Tanda Kenapa namanya Studio Tanda? Soalnya aku T, T, K, N, Andre Wih di Studio Tanda T, N, E Kan dibaca Indonesia nya Tanda Ini keren men Aku jarang liat kincin Kayak gini Loh ol Jadi ada banyak Ada banyak modelnya Tuh kayak gini Ntar langsung cek aja di IG nya Studio Tanda Ya? Yuk iya Ini kamu Jadi ini yang desain kamu sendiri? Iya aku Sama T, K Sama T, K Oke nice Oke Kalo gitu Andre Thank you buat hari ini Andre ya Aku bisa lihat tempatmu Karyamu Cincin juga Jadi thank you semua juga buat Yang nonton Ya thank you inside Jadi kita lanjut nanti episode selanjutnya Ya thank you Thank you Andre See you next time ya Andre ya Iya Oke bye Ya You 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 You